Selamat sahabat, salam-salam sekalian. Kita sentiasa patut bersuka cinta dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita masih mendapat kesempatan untuk menikmati satu barilah yang memberikan kepada kita dan kesempatan untuk memuliakan anak-anak. Karena sesungguhnya ada Tuhan yang berarti disembah dan dimuliakan dalam kehidupan kita. Terima kasih atas satu ujian yang saya sampaikan tadi, dan biarlah kehidupan kita senang biasa dengan suka cinta, memuji-muji dan membesarkan anak-anak. Pekabaran pada salat pagi ini diberi judul Kendari di tangan Tuhan. Di tangan saya ada sejenis surat perintah yang saya akan membacakan. Namun sebelumnya saya ingin bertanya, kira-kira siapa yang tak ada yang hadir pada salat pagi ini yang berusia kira-kira kita sudah tahu, boleh yang kata-kata ini. Atau yang masih muda, 20 tahun kebawah. Baik, bagi Anda yang masih muda, orang muda, simaklah kata-kata berikut ini. Anda diminta untuk mengemasi barang-barangmu karena akan diberangkatkan ke satu tempat sejauh 1000 km dari tempat ini. Dan Anda akan tinggal dan hidup dalam satu lingkungan yang sangat asik bagi Anda. Soal tempat yang masih itu lebih menyenangkan atau tidak itu relatif. Itu tergantung dari seberapa siap atau seberapa bersedia kita untuk merubah cara untuk kita sehari-hari saat ini dan tempat yang baru nanti. Peristiwa sempatlah terjadi kira-kira 2.540 yang lalu pada saat Daniel dan teman-temannya diangkat sebagai tawanan di bawah ke negeri water. Untuk itu, mari kita lihat di dalam Daniel 1, ayat 3 dan 4. Lalu Majel Tika kepada Mas Pemas kepala istananya untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Yaitu orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah yang berperawakan baik yang memahami berbagai-bagai ikmat berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang dirimu. Yaitu orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam pestana raja supaya mereka diajakkan tulisan dan bahasa orang kastil. Sedang-sedang, pada saat itu Daniel masih muda belia berusia 17 tahun. Masa-masa yang sangat menyenangkan bagi seorang muda. Dan jangan kita lupa, Daniel adalah keturunan bangsawan jadi hidupnya sangat menyenangkan. Untuk itu, mari kita lihat bahwa perlahan kehidupan Daniel pada saat itu melalui rangkaian berikut. Peristiwa penawanan itu terjadi kira-kira 600 tahun sebelum bahagian masyid. Atau kira-kira 100 tahun setelah sebelum peristiwa itu dihidupan. Kita baca di dalam 2 raja-raja 20 ayat 17 dan 8 Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa sekalian lantai-lantai pistanamu dan yang disimpan oleh nyatik moyangmu sampai hari ini akan dianggut ke Batu. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan demikian firman-firman. Dan dari kekurunganmu yang akan kontrol oleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di instana Raja Batu. Bila kita berusuri ke belakang maka kira-kira 120 tahun sebelum peristiwa penawanan Bebabel kerajaan Israel yang berada di seluruh utara sudah lebih dahulu ditawan oleh kerajaan Masuk. Kita ketahui bahwa setelah pemerintahan Raja Salon kerajaan Israel berbagi 2 10 suku membentuk kerajaan di seluruh utara yang bernama kerajaan Israel dengan ibu kotanya Saman dan 2 suku membentuk kerajaan Israel dari seluruh utara dengan ibu kotanya Jerusalem. Kesepuluh suku yang di utara itu ada 20 raja yang pernah pemerintah semuanya jatat di mata Tuhan. Kemudian mereka ditawan oleh kerajaan Masyur. Sejak penawanan oleh kerajaan Masyur ada 120 tahun kemudian baru kerajaan Israel dan teman-teman ditawan di angkuk kebaban. Tetapi dalam waktu yang 120 tahun itu ternyata hidup kerohanian dari bangsa Israel bukan menjadi letak lain. Pada saat-saat puncak keuntatan dan kejahatan bangsa Israel itulah dan dia merasakan dan menyaksikan penawanan ke Nantri Batu. Pertanyaan sekarang apakah dengan keadaan bangsa yang sudah begitu merubah lalu Dantri punya alasan untuk tidak menjaga kesetiaannya dalam kebenaran. Apakah karena dia adalah kegunaan bangsa lalu dia bermacam-macam atau dia mereket ketika peristiwa itu terjadi? Ternyata tidak. Bahkan Daniel yang meman-macam telah menunjukkan suatu kehidupan yang atur dan suci di negeri Batu walaupun mereka masih begitu muda. Kalau begitu kemarin ada kalimat apa yang terjadi sehubungan dengan penawarannya. Mereka adalah keturunan bangsawan tentu dianggap izinnya bagus mereka berkibu berpendidikan lalu mereka ditempatkan di istana dengan maksud supaya mereka ini nanti menjadi akli-akli yang akan membantu cerita Raja Babel menguasai daerah-daerah yang mereka jajah. Lalu ditempatkan mereka di istana raja dan semuanya dipersiapkan baik pendidikan maupun makanannya dipilih. kita baca di dalam Daniel 1 ayat 5 Dan raja menetapkan bagi mereka pelangun setiap dari santapan raja dan dari angun yang biasa diminum mereka harus didiri selama 3 tahun sesudah itu mereka harus bekerja pada raja kita bisa melihat yang menetapkan adalah raja sendiri makanan yang juga dimakan oleh raja untuk ukuran jaman sekarang banyak kali kita boleh berdebat bahwa apalah yang lebih menarik lebih menyenangkan dari apa yang dialami oleh Daniel dan teman-temannya bayangkan raja dan kelegan terbesar dunia memberikan makanannya sama dengan Daniel dan teman-temannya dan mereka yang kelihatan sudah terjadi setelah nanti mereka selesai menikuti program training ibaratkan kita tinggal sekarang di lingkungan gedung putih lalu akan makanan yang disediakan dari Presiden Amerika kemudian nanti setelah tiga tahun kita akan bekerja di gedung putih sebenarnya sebenarnya kalau kita lihat dari sudut itu barangkali kita patut mengabdai raja dan desa karena dia telah memberikan yang terbaik kepada Daniel dan teman-temannya tetapi apa yang terbaik menurut pemandangan manusia belum tentu terbaik menurut pemandangan lalu apa reaksi Daniel dan teman-temannya terhadap hal tersebut bahwa mereka harus makan makanan yang disediakan untuk raja sedang-sedang reaksi pada jaman sekarang ini agak sedang kita menolak permohonan permintaan dari seseorang yang kita harus sedang apalagi kalau dia sudah membantu kita kita tahu ada banyak yang ditawar tetapi mereka tetap tinggal di istana dari kerajaan yang besar kemudian kadang-kadang kita segal tetapi lihatlah apa yang dilakukan oleh orang yang muda ini di dalam Daniel 1 ayat 8 sampai 9 dikatakan Daniel berkutupapan untuk tidak meneriskan inginan dengan santawan dan dengan anun yang biasa diminum di dimintalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya dia tak usah menajiskan dirinya maka Allah berhenti kepada Daniel kasih dan sayang dari pegawai istana kalau kita lihat saudaraku ketika kita berhenti berkutupapan berkutupapan untuk membela kebenaran dan kita melakukannya maka Tuhan akan membantu kita Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita mempengaruhi orang lain supaya apa yang Tuhan inginkan itu yang terjadi saudara ketika Daniel menajukan perngomongan ini apa reaksi dari pemimpin pegawai istana itu berkutupapan pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel apapun kalau kamu kekuatan raja yang telah menetapkan makanan dan hidupan berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaik dengan kamu sehingga karena kamu aku dianggap bersalah kepada raja sekalian dengan ketatuan dinatakan raja yang menetapkan makanan dan minuman sebenarnya pemimpin pegawai istana ini aspen memahami permohonan Daniel itu tetapi dia takut untuk mengambil resiko kalau ketatuan itu suatu pembangkangan tetapi Daniel tidak berputus asa gantian Daniel mendekati anak buah yang aspenas yaitu pembawa makanan dan minuman lalu apa yang dikatakan kepada kemudian berkata Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana itu untuk mengawasi Daniel dan ketiga orang temannya anaknya Nisair dan Nazair belakangan mereka diganti menjadi sakat mesah dan adek ini apa yang dikatakan oleh Daniel ada pencobaan dengan apa-apa ini selama sepuluh hari dan jika kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk dimilum sesudah itu bandingkalah perawangan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santap dan kemudian perlakukan bahan-bahan ini sesuai dengan pendapat saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus akan datang saat nanti bagi kita dimana kita akan diutus ke tempat dimana sulit bagi kita untuk bersaksi sebagaimana apa yang dihalangi oleh daya dan teman-teman kita baca di dalam Matthew 10 ayat 16 sengatakan lipan aku memutus kamu seperti domba kepenah dengan serigala sebab itu kendala kamu cerit seperti ulang dan burus seperti mumpah lalu apa yang perlu kita perhatikan disini dan yang berada di negeri kakri tidak sulit maksudnya sangat sulit bagi mereka untuk bisa bersaksi ibarat kita sebagai domba diputus ke tengah-tengah serigala bukan hanya sulit tetapi penuh dengan bahaya tetapi dan bertindak dengan cerit tetapi tulus lalu lalu apa yang dikatakan Daniel meninta untuk diadakan percobaan bukan satu bulan bukan juga satu bulan cuma sepuluh hari jadi bukan Daniel bukan orang orang dia tahu bahwa sepuluh hari tidak membuat perubahan apa-apa tetapi Daniel melihat bahwa kesempitan bagi manusia adalah kesempatan bagi Allah ini adalah masalah prinsip Daniel tidak mau berkontroi ini bukan hanya masalah kesehatan saja tetapi bagaimana untuk mempertahankan kebenaran kebenaran makanan yang ada di sana tidak boleh jadi makanan yang tidak sehat bahkan makanan yang aram kita jangan sampai menajiskan kehidupan kita dengan kehidupan dunia yang yang tidak sesuai dengan ajaran kebenaran Tuhan dan yang ingin agar Tuhan melakukan sesuatu dibanding masyarakat ini tetapi terlebih dahulu dia telah bertinggap untuk mencegah kompromi saudara yang terkasih kompromi tidak sama dengan kita berpindah bijaksana bijaksana artinya kita membela kebenaran dan Tuhan akan membantu kita kompromi yaitu kita membela kepentingan diri sekarang bilang nanti-nanti tak akan pada saat itu boleh jadi peristiwa penolakan oleh Aspenas sudah diberitahukan kepada anak kuatnya pembawa makanan dan minuman itu tetapi Daniel tidak langsung berputus asal dia mencoba berputus asal untuk mendekati petugas pembawa makanan dan minuman ini Daniel terus menjelaskan apa sebabnya mereka meminta makanan yang lain dan yang memahami kesulitan dan resiko yang dihadapi oleh pembawa makanan ini karena itu terakhir dia memahami berita pasangan yang sudah tidak menolong tetapi Daniel tidak meminta satu tahun orang kali kalau dia meminta satu bulan begitu akan ditolak dia cuma meminta 10 hari saudara-saudara yang kasih 10 hari pun sebenarnya itu suatu resiko karena itu terhadap pembawa tangan terhadap rintah atas pada zaman yang belum kita ketahui bahwa di dalam suatu istana sering terjadi penghianaman rakyat ditutup oleh orang dalam sendiri itu sebabnya bila orang ada sedikit saja kecurigaan yang dilakukan oleh orang dalam misalnya biasanya itu langsung berputusan dengan kumaman tetapi apa yang kita lihat disini adalah suatu demonstrasi keberanian yang ditunjukkan oleh seorang kandil yang mengambil resiko kehilangan kehilangan bahkan kehilangan keluarganya demi membantu rumah Tuhan untuk menyabarkan keyakinan untuk mempertahankan keyakinan petugas pembawa tangan ini tidak akan berani mengambil resiko ini kalau dia tidak percaya kepada Daniel tetapi kepercayaan kepada Daniel dia yakin dan percaya bahwa Daniel mempunyai Tuhan yang akan membantu Daniel untuk melewati masa sulit ini dia pun tahu bahwa sepuluh hari itu sebenarnya masalah yang sangat singkat tetapi dia punya percaya dan kepercayaan ini kepada Daniel dan teman-temannya ini bertumbuh karena melihat kehidupan Daniel dan teman-teman walaupun dalam kekuatan yang singkat saudara-saudara yang kasih keberhasilan rencana awal memalui kehidupan kita sering melibatkan pihak lain yang melibat kehidupan kita keberhasilan Allah melewati rama dunia tidak terlepas dari pengertian dan kerjasama yang ditunjukkan oleh Ishak Ishak percaya atas apa yang dikatakan Abraham bahwa pengorbanannya adalah atas permintaan Tuhan Ishak tidak mendengar kalau berbicara langsung kepada Abraham tetapi dia percaya bahwa Abraham tidak salah mendengar soal Tuhan karena dia melihat kehidupan Abraham dan yang diselamatkan dari upaya pengenungan raja saw karena dia berani menang resiko untuk memberitahukan bencah-bencah air yonakan berani menang resiko untuk menyalakan kau karena dia mengenal kehidupan kau pembawa pengenungan dan minuman di istana babat ini berani dengan resiko untuk memenuhi percintaan Dalia karena dia melihat kehidupan Dalia dia takut bahwa Dalia adalah sore yang saleh walaupun mereka dapat bangsa kawan dan Dalia tahu bila dia mempertahankan kebenaran Tuhan dan bila bertanya maka Tuhan dapat dan sanggup dan akan menolong Dalia 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 Saudara Saudara yang dikasih Dalia Dalia kita belum satu hari akan dapat hal seperti ini kita akan dihadapan pada satu situasi dimana kita apakah bersedia untuk mempertahankan Tuhan mempertahankan kebenaran pengalaman pengalaman yang ada di kita mengingatkan kita bahwa Tuhan yang sama masih akan tetap mempertahankan untuk merindui umat yang berani mempertahankan kebenaran peristiwa penawanan bangsa Yehuda tidaklah terlalu mempercewakan dari karena itu sudah diubatkan seratus tahun sebelumnya saudara-saudara kita yang hidup di akhir zaman ini kita sudah belajar mengenai pembuatan kita tangguh masa sulit ada di depan kita yang akan kita jalani kita tidak perlu kecewa tidak perlu kuatir tidak perlu bimbang bila mana hal itu adina harus kita jalani karena orang sudah diubatkan yang penting yang kita ingat adalah jangan kita salapi jangan kita yang mengenai hal-hal yang tidak baiknya percaya Tuhan 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 akan meninggalkan kita saudara apa hasil terutama dari kesetiaan Daniel dan teman-teman terhadap masalah kepercayaan untuk mempertahankan kesehatan terhadap masalah kita baca di dalam Daniel 1 ayat 15 dan 20 setelah lewat 10 hari ternyata perawangan mereka lebih baik dan mereka terlihat lebih temuk dari semua orang muda yang telah makan dari sangkapan raja dalam tiap-tiap hal yang membutuhkan kebijaksanaan dan kehentian yang ditanyakan raja kepada mereka didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berpih dan semua ahli campi di seluruh kerajaan hebat bukan kenapa mereka bisa dicerdas kita berkata takut akan Tuhan adalah segala pengetahuan kita takut bukan berhentikan alam kejam kita takut untuk memianati Tuhan kita takut untuk sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan bila mana kita mengutamakan Tuhan di dalam kita khususnya bagi orang-orang muda yang mempunyai banyak antara di kemudian hari bila mana anda mengutamakan Tuhan di dalam hidup seperti Daniel dan teman-temannya anda akan diberikan pikirannya beri yang yang cerdas 10 kali lebih cerdas karena anda mempunyai tugas yang besar di Tuhan ini supaya dilakukan di akhir jam ini saudara-saudara kesetiaan dan teman-temannya atas perkaraan yang teribatannya sederhana ternyata bukan hanya memberikan kekuatan cuman kepada mereka tetapi juga mengirimkan pesan kepada pemimpin Putera Istana bahkan kepada Raja sendiri bahwa ada kuasa ilahi yang berada di belakang dan membantu Daniel teman-temannya aspirasi itu juga bingung kok mereka bisa lebih minta kawasan itu ketatuan pada dia tetapi paling tidak orang makanan dan minuman ini bingung bisa sempurna ini jadi cerdas karena sesungguhnya ini bukanlah masalah gizik ini adalah masalah iman dan cantuk tangan hilang kenyataan bahwa pemuda-pemuda diperlain ini lebih cerdas dan diberi kesempatan ketentukan yang baik di Istana Raja ternyata menimbulkan rasa cembul bagi orang-orang kastil yang pintar-pintar mereka berpendapat bahwa mereka lebih pintar mereka lebih senior lebih berpengalaman mereka penduduk asli ini siapa ini orang masih muda bangsa kenapa kedudukannya lebih baik sehingga keceruan ini akhirnya membuat mereka berpikir mereka ingin melakukan sesuatu mempikna dan mendatangkan selatan bagi dan dan teman-teman saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus bila anak anda setia kepada Tuhan lalu anda kita semua mendapatkan kedudukan yang baik di tengah-tengah masyarakat barangkali banyak orang yang jatuh dan berkerti jahat negatif kepada kita tetapi tidak perlu kita lakukan karena sebagai anak Daniel dan teman-teman ketika banyak orang berkerti jahat kepada mereka tumpah yang mereka semua melihat dengan jelas dan suka dan dia dengan cara sendiri akan melakukan sesuatu untuk menunjukkan kepada orang kastik pada orang bangga bahkan kepada raja bahwa orang-orang muda ini bukanlah orang yang sembarangan lalu apa yang terjadi pada suatu raja kandesan bermimpi kita sering bermimpi dan sedang tetapi raja kandesan memang dia bermimpi dan dia lupa tetapi dia ingat ada mimpi yang menggambung pikirannya sehingga membuat dia gelisah inilah mimpinya yang melihat satu patung yang begitu garam yang begitu kemudian yang kepala yang membuat dari emas berdiri tegang tiba-tiba ada satu patung yang kemudian datang dan menghancurkan kaki dan seluruh patung itu ketika kegelisahan ini datang karena memang Tuhan yang membuat dia berisah tidak nyaman dan dia tegang dia ingat ah ini berarti ada satu hati yang saya tahu lalu apa yang dilakukannya lalu dikampilnya orang-orang pintar kita baca di dalam Daniel 1 ayat 2 lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berdiamu ahli cantik ahli sin dan mereka untuk menerangkan kepada yang tentang mimpinya itu maka datang mereka dan sendiri di hadapan raja kata raja kepada mereka aku bermimpi dan hatiku berisah karena ini mengetahui mimpi itu lalu berkata para kastik itu kepada raja ya raja kekauan hidupmu ceritakan kepada mimpi itu maka kami akan memberitahukan maknanya ini adalah suatu permintaan wajar mereka mengatakan kami akan memberitahukan maknanya bukan mimpinya karena mereka tentu tidak bisa mengetahui mimpi yang ada dipikiran orang lain disinilah terbatasan manusia terlihat dan disinilah Tuhan ingin menunjukkan bahwa dia yang mengendalikan segala sesuatu yang tersembunyi dari anda manusia tetapi apa jawab dari raja dan kandesan tetapi raja menjawab pada kastik itu arah telah menanggap keputusan yakni jika kamu tidak mengeritakan kepada mimpi itu dengan maknanya maka kamu akan dipenggal dan akan dirobohkan menjadi pimpunan kuih tetapi jika kamu dapat mengeritakan mimpi itu dengan maknanya maka kamu akan menerima hadiah pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar daripada saudara-saudara yang kasi dapat kata raja yang berikan kesehatan itu menyadari bahwa permintaan yang itu pun ada tidak pas mata tempat kenapa saat raja bukan desa mengajukan permintaan yang ada seperti itu adalah juga karena Tuhan yang membuat dia ingin melakukan dan meminta yang ada tersebut supaya terlihatlah betapa tidak berdayanya orang-orang kastil ahli-ahli sihir dan ahli-ahli cantik itu ketika mereka harus berhadapan dengan kuasa sedangkan bagaimana kita wajar di dalam ayat 7 sampai ayat 12 dari dan yang tersebut maka kita telah mengetahui cerita bahwa para akli para kastil ini tidak ada yang sanggup untuk menerjemahkan bahkan memberitahukan di Bina Guru dan Bina apa yang lakukan oleh raja 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 menualikan keputusannya untuk membunuh semua orang-orang bijaksana yang ada di Bina dan tentunya tidak terlepas di dalam itu daya dan teman-temannya suasana menjadi pegang beribah yang dimanyakannya orang-orang pimpah dari negeri babel negeri yang dikenal penuh dengan orang pimpah tersebar luas ke seluruh negeri bahkan ke negeri babel ke negara-negara pertanyaan semua dengan ini menjadi topik berita ibaratnya sekarang ini ini akan jadi preview news di semua media dunia seluruh yang perlu mengetahui apa yang sedang terjadi di negara babel ini karena raja serta alam akan menunjukkan siapa sebenarnya yang terkuasa di dunia ini sedangkan sedangkan di negara di negara dan terbiasa berpikiran negatif tentulah pada saat itu Daniel cenderung menyesali mengapa Tuhan telah membawa dan membiarkan mereka tinggal dan berjalan di istana wajib babel sementara sekarang hidup mereka dalam kata terancam tetapi Daniel tidak berpikiran negatif dia berpikiran positif dia melihat bahwa kesempitan bagi manusia adalah kesempatan bagi Allah Tuhan telah melatih mereka melalui ujian pertama mengenai keserakan untuk mempersiapkan mereka bagi ujian kedua yang lebih besar di dalam ujian pertama Daniel dan mempunyai hanya berhadapan dengan pemimpin pegawai istana itu tetapi dalam ujian kejuangan yang lebih besar ini mereka berputusan langsung dengan raja dia bukan besar di dalam ujian pertama parangkali Aspenas apalagi raja belum mengetahui adanya perubahan baru walaupun mereka melihat bahwa orang-orang Ibrahim ini 10 kali lebih cerdas itulah sebabnya raja yang bukan kesehatan belum memberikan pengendapan apapun tentang Allah yang disempa oleh Daniel dan emang kemanyi tetapi kebenaran Allah semesta Allah perlu digantakan raja yang bukan kesehatan harus menandari bahwa bukan dia yang terbesar sebenarnya sebahagian dari orang-orang kastin pada saat itu ingin bertanya kepada Daniel karena mereka melihat Daniel ini orang yang pintar tetapi mereka gensi dan tidak mau mengakbun tetapi ketika kegelapan nyaman yang panyakan ketika hidup mereka benar-benar dihujudkan mereka mendengar informasi bahwa dalam beberapa hari lagi Daniel akan diperima oleh pajak karena Daniel akan memberitakan mitri dan sekaligus artinya mereka seolah-olah tidak percaya bahwa orang yang selama ini mereka tidak mau mengakui yang mereka sebelekan ternyata sejarah kita langsung telah mengundang pelaksanaan meneman mati yang telah diketahkan Daniel menceritakan mimpi dan artinya kepada raja yang bukan desa terdapat di dalam Daniel fasal 2 bila mana kita ikuti seluruh cerita di dalam Daniel fasal 2 ada beberapa hal yang kita perhatikan sekalipun keadaan dalam ketika sudah dikembangkan cuma mati Daniel tidak berputus asal dia melihat dari pengalaman dia dia kenal teman yang dia sembah dia tahu dia sudah pintar begitu jelas dengan mana sebuah dia tahu ada maksudkan di ini ketika kita melakukan dengan Tuhan lalu lalu tiba tiba masalah tidak perlu kita khawatir karena itu adalah bahagian dari rencana Tuhan dan Daniel menjalankan perkaraan kepada Tuhan saudara-saudara di dalam ayat 16-18 dikatakan sekalipun Daniel yang menimpa waktu bertemu dengan kerajaan dia tidak bertingkah sendirian tetapi dia mengajak teman-temannya untuk saling mendoakan dan saling memakan serikali saudara-saudara kita ingin menonjol sendiri dengan menggunakan posisi dan kesempatan yang dekat di dalam kita Tuhan lebih menghadapi orang yang tidak ingin menonjolkan kita di dalam ayat berbapak di dalam ayat menggunakan dia maka dana senantiasa ingin untuk peninggikan Tuhan tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali kita mengambil kredit yang mestinya untuk Tuhan biar kita tidak melakukan hal-hal seperti itu saudara-saudara dalam ayat seorang raja dari raja terbesar di dunia pada saat itu menyembah seorang kemudian Ibrani yang mencari tawanan nama Tuhan dikugikan karena tidak menutupkan diri dan berani menyatakan iman saudara bukankah sesuatu yang sangat membuat kita bersuka cita bila mana karena kekuatan kita orang lain menyembah Tuhan apalagi seorang penguasa di negara dimana kita tinggal betapa bersuka cita mari kita nyatakan iman kita kemudian Tuhan akan meneruskan cerita selanjutnya di dalam ayat 49 dan yang tidak merupakan teman-temannya yang menyusulkan akan mereka di tempat di selanjutnya jadi dia selalu ingat teman-temannya dia ingat kebaikan orang lain dan dia tidak mau mendapatkan manfaat sendiri adalah bahaya yang kita selalu ingat kepada sesama teman-tuhan karena sama-sama kita untuk bekerja saudara-saudara yang dikasih di dalam mulai Yesus peristiwa menyangkut mimpi rakyat yang dikandesan tidak berhenti sampai di sini usul Daniel kepada raja untuk mengangkat teman-temannya ternyata menunjukkan rasa jembur yang besar kepada orang-orang kastil orang-orang orang-orang itu yang ada di nebi batu mereka merasa ini seperti pengkhianatan dari lalu mereka ingin melakukan sesuatu untuk menjelakkan ketiga orang-orang teman Daniel mereka menanggungi bahwa raja dan kandesan sangat senang dengan mimpinya itu dan mereka meningat ini bisa dimanfaatkan untuk mencapai tujuan mereka lalu mereka mengusungkan kepada raja dan kandesan supaya dirikan patung untuk memuliangkan raja dan kandesan mangkau atur pun dirikan lalu mereka menghubungi para pembuat undang-undang supaya dibikin peraturan bahwa akan ada satu hari dimana semua orang harus menyembah makhluk tidak baik tidak bukan karena mereka tahu bahwa karena ada orang yang tidak mau menyembah yaitu sang raja dan adik ini pasti mereka pikir lalu aturan untuk ditularkan tanpa raja bukan yang selalu menadari apa artinya itu sumber ketika hal tak tiba dan orang-orang sudah siap berkumpul raja dimitahukan bahwa kelimatannya ada tiga orang yang tidak mau menyembah raja sangat orang dan raja menatakan siapa dapat karena siapa yang memakan ada di bawah maka di persiap tidak dapat hati bahkan dikatakan kita bikin satu tombolan besar seperti pameran diundang orang-orang di seluruh negeri bahkan negara-negara tetangga ini tentu adalah musuh dari orang-orang kastik orang-orang yang cemburu ke dalam ketiga orang ibradi tetapi raja mempengkir ah mereka ini teman-teman Daniel kebetulan Daniel sedang diutus setelah lebih saya ingin berbicara dulu pada kalian lalu raja memujuk ketiga orang ibradi saat menyesat dan pada mereka bagaimana kalau kalian berubah keputusan hanya sebentar saja pokoknya menyebab karena ini sudah beraturan maka sejak itu ada beberapa kejutan yang terjadi kejutan pertama ketika sudah ditawarkan untuk sebentar saat yang berbunuh sahabat desa dan adik deko berani menolak orang raja walaupun dia sudah berlimpati kedudukan yang tinggi di istana raja saudara saudara sahabat desa dan adik deko mengatakan jika Allah yang kami sempat hujan sanggung melompaskan kami maka ia melepas kami dari perapian yang menjalankan dan dari kanan yang raja tetapi seandainya tidak mendapatkan menghormati yang bahwa kami tidak akan menguja dewa kuantum dan tidak terlepas satu emas yang kuantum dirikan itu saudara-saudara ini sering menjadi pemikiran kita kadang-kadang orang minggu sulit mengambil keputusan tegas tetapi apa yang akan menunjukkan oleh ketiga orang di berani mereka berani untuk memperpahankan kebenaran apapun resikonya jadi bukan karena janji akan dilepaskan seandainya dilepaskan bagus bagus saja berarti Tuhan punya rencana bagi mereka tetapi kalau Tuhan tidak melepaskan mereka baik tidak apa-apa karena mereka tahu hidup di dunia ini hanya sebentar mestinya kita akan mempunyai penamaran yang sama atau kita berlogan prinsip yang sama kita tidak memperbankan namun Tuhan tidak melakukan kontroli tetapi dengan bijaksana memperpahankan kebenaran Tuhan sedang sedang ketika sahabat mesah dan adik menolak raja timburan kejutan yang kedua perampian dipanaskan tujukan mengapa tujukan supaya merampas tetapi tujukan ini yang mengerakkan pikiran yang bukan desa supaya dipanaskan tujukan karena Tuhan mempunyai kecangan Tuhan yang mengendalikan semua yang terjadi di dunia ini maka api itu dipanaskan tujukan maka menolak kemarau kebenaran depan desa air berkanya berubah terhadap satra desa dalam detik lalu diperintahkan supaya perampian itu dibuat tujuh kali yang lebih panas dan yang biasa karena Anda masuk Tuhan dibalik rencana ini saya coba membayangkan kira-kira bagaimana suasana pada saat sudah banyak pembesar undangan yang lagi di dalam pembacara yang akan menyaksikan peristiwa yang sangat luar jasa tiba-tiba mereka mendengar api dipangas setelah tujuh kali yang mau dibanggar bukankah itu orang-orang pintar sekarang kalau dibalikan di negara ini orang sering sekali dan senang membaca berita kalau ada pejabat yang terkena sorotan sepertinya orang ingat-ingat apakah dia berakhir di tinggal apakah berakhir dikasih hukuman nah kita bisa sepertinya pada saat itu di negeri babel sudah dari mulut ke mulut orang membicarakan keberadaan hingga orang dibayangi di negeri babel di standar raja yang sangat peminat posisinya tiba-tiba orang yang sangat dicembuhi oleh sebagian besar ahli 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 dan orang terpandang di negara itu akan dibatah ini menjadi berita yang diberta di dalam di semua mata tertuju kepada kristiwani mereka lihat bahwa ketiga orang Ibrahim ini akan dilemparkan ke dalam babel suasana itu beranikan Bajar Mekanesa memerintahkan orang yang sangat dia perlukan ini untuk dibatah ternyata Tuhan memberikan kepadanya ketanian untuk mengeluarkan kata-kata perintah lemparkan mereka maka terjadilah kejutan yang ketiga apa yang terjadi para algodok yang mengangkat satak Mekanesa dan Kadeneko justru itulah yang mati karena kita raja itu keras di panah sekolah perakian itu dengan biasa segitanya diarah api membangun mati orang-orang yang mengangkat satak Mekanesa dan Kadeneko Gahlas saya coba bayangkan seandainya yang tidak dipanaskan tujuh kali barangkali algodok itu tidak akan mati barangkali mereka memakai baju anti panas tetapi karena sudah tujuh kali jadi panas mana mereka mati jadi ada artinya kenapa sampai dipanaskan tujuh kali karena mereka sendiri akibat barangkali dipanaskan tujuh kali saudara-saudara ketika hal itu terjadi semua menik orang melihat alkodol yang sudah mati itu dibiarkan raja yang bukannya juga shock tidak ada yang diperlukan saudara-saudara mestinya pada saat itu raja yang melihat ini sebagai amanan dari badan ketika orang tumpang harus dipertahankan ketika pengguna Tuhan harus mendapatkan untuk menembus negara manusia pada saat itu maka Tuhan sendiri yang akan turun turun tangan untuk menjaga setan berbeda alam memimpin seluruh pacara dari lahir supaya amanan dipertulakan persis seperti apa yang telah tunjukkan 300 tahun sebelumnya melalui peristiwa gunung kanan ketika itu Elia berdoa dan tapi turun dan suka memaham persembahannya sementara nabi nabi sebal yang memakai seorang yang juga berdoa tetapi tidak ada hati yang turun karena tumpang yang bertindak dan mencegah sedika setan tidak dapat membantu nabi-nabi palsu itu Tuhan yang menjadikan semuanya saudara-saudara semua mata tertuju kepada raja di Bukandesan ingin melihat apa yang akan dilakukan kepada ketiga kepada orang Ibrahim yang sudah mati tetapi akan lupa mereka tidak menjadari bahkan raja dan raja juga dalam raja yang manis mereka memperhatikan raja tidak memperken sepatah katapun tetapi mereka makin bingung ketika mereka melihat raja muka bukandesan bukan bukandesan bukandesan muka bukandesan 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 raja Kehendak surga Raja Nekanesa melihat Apa yang tidak Dilihat oleh Orang-orang yang ada di sekitar Raja Segala Raja Sedang berbicara secara langsung Kepada Raja Nekanesa Untuk menyatakan Kehadirannya Tiba-tiba Raja Nekanesa Melihat Kapan Tetapi ada empat orang Dilihat berjalan-jalan Bukankah cuma tiga orang yang diperlengkap Dan mereka tidak terluka Dia bingung Yang lain di sekitar tempat itu Tidak melihat Itulah kejutan keempat Sedara-sedara Tuhan sedang berbicara Langsung kepada Raja Nekanesa Menyatakan Kehadirannya Kita lihat Kejutan kelima Ternyata Ada tempat yang terpat Berada di tenang-tenang Dan 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 berada di tenang-tenang Tuhan mempunyai rencana Dan berada di tenang-tenang Tiba-tiba Dan berada di tenang-tenang Dan berada di tenang-tenang Dan berada di tenang-tenang Dan berada di tenang-tenang Yang mati Dia sudah memakui Bahwa ketika orang Ibrahim ini Tidak bersalah Bahwa mereka Dalam hal-hal Tuhan yang mati Ketika Lebuka kesalahan Merelakkan hatinya Merelakkan dirinya Dan di dalam pikiran Dia sudah memakui Bahwa Tuhan Yang mempendalikan Dan dia diberikan keberanian Ketika seseorang Merelakkan diri Dan menjaga Tuhan Dan menjaga Tuhan Maka Tuhan akan memberikan Perlindungan bagi orang-orang Tidak heran Ketika Nebuchadnezzar Dengan niat baik Ingin memandu Satu-satunya Tuhan Kami dia mengakui Tuhan Yang berkuasa Sebenarnya Tuhan Melindungi Nebuchadnezzar Memberikan kekuatan Sehingga dia terbarang Bagaimana Saudara-saudara Yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Bila manak kita Menurutnya Ketika kita Mengakui Tuhan Ketika Kita pendudikan Tuhan Tidak perlu kita takut Karena bahaya Apapun Mau tapi Panas pun Tuhan Yang akan Dilih dulu kita Amin Saudara-saudara Kemudian Kejutan yang ketujuh Kita lihat Ketika Pak Allah Kerajaan Dan Penguasa dan Mempati semua Orang besar yang hadir Setiap itu Mendengkati Setelah Sata Kesan Dan Tidak ada Tidak ada Yang terbakar Tidak ada Yang Angus Bahkan Bawa Angus Tidak ada Ini adalah Kejutan yang ketujuh Sesuatu yang luar biasa Sehingga Semakin Menyakinkan mereka Bahwa Ada Kuasa Yang membantu Ketika orang Dari Jadi kita bisa Bayangkan Bagaimana Pembesar-pembesar Lalu Kamu Dari Ketika Ketika Angin Semua Adik Yang akan Bercerita Bahwasanya Ada Tuhan Yang takut Disembah Lalu Ketika Yang Kedelapan Adalah Sekali Kalau Tanya Sudah Menguliakan Tuhan Ketika Mimpi Dinatakan Sekarang Biar kembali lagi Menguliakan Tuhan Berkata Lalu Bukan Besar Terpujilah Bahaya Satra Besar Dan Yang Yang Menutus Melayangkan Dan Lepaskan Bahaguan Yang Telah Menaruh Percaya Dari Dan Menganggap Titah Raja Titah Menanggap Dan Raja Dan Yang Melayangkan Menanggap Karena Kita Menanggap Alam Alam Kejuan Alam 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 Saudara Saudara Terkasih Dan Bani Kita Mengetahui Bahwa Satu Hal Kita Pun Akan Tampangan Tampangan Sebagaimana Ketika Pada Kita Ketempat Yang Sulit Untuk Tersaksi Yang Terlalu Berangkat Dengan Berbagian Siku Dan Jangan Tetapi Tuhan Mempunyai Rencana Bagi Masih-Masih Kita Jika Kita Mau Dipakai Oleh Tuhan Mata Tuhan Akan Memastikan Bahwa Rencana Terjawab Dan Kita Akan Diburuh Beruntung Orang-orang Kasbim Yang Ada Di Tuhan Mereka Tidak Mendapat Hukuman Dari Raja Tuhan Nasib 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 Lebih Lebih Daripada Apa Yang Dialami Oleh Aman Yang Merencana Tidak Gantungan Bagi Orde Kain Yang Kemudian Dia Sendiri Yang Diant Diburuh Sudara Sudara Kasih Dalam Tuhan Diburuh Biarlah Diburuh Semua Yang Diteratukan Boleh Bantu Orang Yang Sekitar Kita Memulih Tuhan Dan Jalan Kera Pertu Kita Nama Tuhan Di Bermanfaat Pelajaran Yang Dapat Kita Ambil Dari Dari Pasal Satu Sampai Tiga Adalah Sebagai Tuhan Yang Harus Memperkahan Kebenaran Jangan Kita Berkompromi Dengan Peraturan Manusia Bahkan Kita Tidak Mau Berkompromi Kita Ada Meksiko Tetapi Bila Mana Ada Pilihan Yang Harus Dilakukan Hingga Tahap Pekata Petrus Dalam Kisah Timah E 29 Berkata Bahwa Kita Harus Ditaat Kepada Allah Daripada Kepada Manusia Tuhan Masih Memegang Gendali Atas Apa Yang Terjadi Di Dunia Ini Dia Akan Memegang Gendali Sampai Ini Berakhir Dan Kita Akibat Menjadi Bagi Dari Tuhan Tuhan Bila Anda Dina Melaksanakan Misi Yang Diberikan Kepada Kita Menghadapi Resiko Bahkan Resiko Terbesar Kehilangan Nyawa Saudara Aku Ingatlah Katakan Kata-kata Yang Ucap Bila Sapa Mesa Dan Adik Tego Kalaupun Tuhan Tidak Perlepaskan Kami Tidak Tunduk Kepada Dulu Kita Kalaupun Kehilangan Nyawa Kita Kita Kami Depat Kami Kepada Kepada Maksud Kepada 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 Tetapi Semua Dapat Kita Atasi Segala Kepada Dapat Kepada Dia Yang Memberikan Kepada 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 Sampai Tuhan Terima kasih.